Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan Kita bahas terkait kembalinya Pak Fadlison Yang dua pakan ini Pak Fadlison tidak muncul ke publik Setelah ditegur oleh Partai Gerindra terkait Kritikan kepada Presiden Jokowi Ketika Presiden Jokowi Meresmikan sirkuit Mandalika Ini Fadlison memberikan Komentar selamat Kepada Pak Jokowi atas peresmian Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan kapan ke Sintang Karena Sintang banjir Sudah hampir tiga pekan Ini belum surut Dan postingan inilah yang akhirnya Menjadi gerah mungkin Dari pihak PDIP dan meminta kepada Gerindra untuk menegur Fadlison Dan alhasil teman-teman Pihak Gerindra menegur Fadlison Nah setelah ditegur itulah Fadlison menghilang entah kemana Namun kali ini Fadlison muncul kembali Teman-teman dengan postingan di Akun Twitternya Menampilkan Pak Fadlison bersama Puan Maharani Dan beberapa Anggota Parlemen Negara Jabat Itu diposting oleh Fadlison Tetapi tidak ada Kritik-kritik Di dalam postingan tersebut Nah inilah yang disayangkan Oleh Maradhani Alisera Salah seorang pengurus PKS Kenapa Fadlison kok berubah Setelah Ditegur oleh Pia Gerindra Padahal Kritik saran Dari Pak Fadlison ini Sebenarnya mewakili Masyarakat Indonesia juga Karena Banyak yang sependapat Dengan Kritikan yang dilontarkan Oleh Fadlison Nah kalau seperti ini kan Fadlison Tidak lagi memberikan Kritik-kritik kepada Pemerintah Ini yang disayangkan oleh Maradhani Alisera Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Beritanya dari Detek News Maradhani PKS Tanggapi Fadlison Posting foto Sama Puan Kasian Rakyat Ketua DPP PKS Mardhani Alisera Turut merespon Foto kebersamaan Koleganya Fadlison Dengan Ketua DPR RI Puan Maharani Di Sidang Parlemen Dunia Di Madrid Sepanyol Mardhani merasa Kasian dengan Masyarakat Jika Fadli Hanya memposting foto Kasian rakyat Kalau postingannya Cuma foto Dan tidak ada gagasan Yang disampaikan Sebut Mardhani Kepada wartawan Minggu 28 November 2021 Mardhani menegaskan Semua elit Baik di elit partai Ataupun elit pemerintahan Harus menjadi guru Bagi masyarakat Anggota Komisi 2 DPR Itu mengajak Seluruh pihak Untuk Memenuhi ruang publik Termasuk media sosial Dengan gagasan Semua elit Mesti menjadi guru Bagi rakyat Ayo kita penuhi ruang publik Dengan karya Dan gagasan Solusi Bagi Indonesia Maju mulia Maju dunianya Dan mulia Akhlaknya Imbuh Mardhani Diberitakan sebelumnya Setelah hilang Selama 2 pekan Fadri Sun kembali Muncul di Twitter Dengan mengunggah Sejumlah foto Keikut sertaannya Di Internasional Parliamentary Union IPU Ke 143 Fadri mengunggah Sejumlah foto Foto pertemuan Dengan berbagai Anggota parlemen Dari negara-negara Sahabat Indonesia Bisa diposting oleh Fadri Namun ada satu foto Yang paling menyita Perhatian Yakni foto Kepersamaan Fadri dengan Puan di forum Yang sama Indonesia Delegation With Speaker At DPR RI At Puan Maharani RI IPU 143 Begitu Capsion foto Yang diunggah Fadri melalui Akun Twitter Pribadinya At Fadri Sun Seperti yang dilihat Di detek.com Minggu 28 November 2021 Nah itu teman-teman Yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera Yang menyatakan Kasian rakyat Kalau Fadri Sun Hanya mengunggah foto Tanpa ada ide Gagasan Tanpa ada Kritikan kepada Pemerintah Ini kasian Karena Rakyat Indonesia Butuh edukasi Rakyat Indonesia Butuh Seorang guru Yang memberikan Satu gagasan Wacana terkait Indonesia Ini yang disayangkan oleh Mardani Ali Sera Selaku kolega Dari Fadri Sun Nah teman-teman Kalau kita berbicara Mengenai Fadri Sun Ini Saya juga Tertarik dengan Kritik Gagasan ide Dari Fadri Sun Yang kadang Gagasan kritik Yang disampaikan itu Membuat Merah telinga Bagi Para pendukung Pak Jokowi Namun Sebenarnya Apa yang disampaikan Fadri Sun Ini benar Jadi Benar Mengkritik Karena kritik Itu adalah Hak Setiap Barat negara Kita boleh Mengkritik Kepada Kebijakan Publik Karena mereka Memegang Amanah rakyat Jadi rakyat Memberikan amanah Kepada pemerintah Untuk mengatur Negara ini Jadi yang diberi Amanah itu Kalau kelihatannya Tidak tegak lurus Dengan Kemauan rakyat Tentu rakyat Akan memberikan Respon Rakyat akan Mengkritik Kepada pemerintah Namun Tidak semua Rakyat itu Berani Mengkritik Kepada pemerintah Oleh karena itu Perlu keberanian Paling tidak Dengan Wakil rakyat Kita yang ada Di DPR itu Memberikan kritik Kepada pemerintah Karena tidak Semua rakyat Sekali lagi Tidak semua Rakyat itu Berani Mengkritik Pemerintah Maka yang Berani-berani Tentunya Harus Wakil-wakil Rakyat Wakil rakyat Yang ada Di Senayan Termasuk Pak Fatrison Nah Jadi Kalau semua Wakil rakyat Seperti Pak Fatrison Tidak berani Mengkritik Pemerintah Ini Sangat Disayangkan Karena Rakyat itu Juga Sudah Mewakilkan Suaranya Kepada Anggota Parlemen Anggota DPR kita Nah Teman-teman Kalau kita Melihat Pak Fatrison Ini Kenapa Beliau itu Tidak Memberikan kritik Gagasan Ide Terkait Pemerintahan Kita Indonesia Saya melihat Bukan hanya Karena faktor Pak Fatrison Mengkritik Pak Jokowi Terkait Banjar Sintang Mungkin ada Beberapa Kritikan Dari Pak Fatrison Ini Menyinggung Mungkin Partai Kerintra Dan Juga Menyinggung Koalisi Di Pemerintahan Jokowi Salah satu Contohnya Seperti ini Teman-teman Kemarin Pak Fatrison Itu Juga Menyidir Puan Maharani Terkait Menanam Padi Di Tengah Hujan Dan Kritikan Pak Fatrison Ini Sebenarnya Wajar Karena Bususi Pujastuti Juga Mengkritik Puan Maharani Yang Menanam Padi Di Tengah Hujan Karena Biasanya Orang Menanam Padi Itu Tidak Dalam Keadaan Hujan Biasanya Kalau Petani-petani Itu Dalam Keadaan Hujan Mereka Pergi Pulang Ke rumah Mungkin Akan Dilanjutkan Esok Hari Ketika Sudah Cuaca Terang Tidak Ada Hujan Tidak Ada Petir Mereka Akan Kembali Menanam Padi Tetapi Yang Dilakukan Puan Maharani Kan Nekat Ketika Ada Hujan Dia Tau Hujan Kritik Oleh Pak Fadrizon Nah Mungkin Kritikan Pak Fadrizon Ini Membuat Tidak Nyaman Hubungan Pak Prabowo Subianto Dengan PDIP Karena Selama Ini Hubungan Gerindra Dengan PDIP Ini Dalam Kondisi Baik Mungkin Kritik Yang Disampaikan Fadrizon Ini Bisa Merusak Hubungan Antara Puan Marani Dengan Prabowo Subianto Kemudian Kritikan Yang Disampaikan Fadrizon Ini Terkait Deforestasi Deforestasi Itu Adalah Membuka Lahan Membuka Hutan Menebang Pohon Untuk Ditanami Tanaman Pangan Kalau Kita Ingat Teman-teman Pak Jokowi Memberikan Amanah Memberikan Tugas Baru Kepada Pak Prabowo Terkait Food Estate Food Estate Itu Adalah Program Pangan Untuk Indonesia Jadi Bagaimana Indonesia Bisa Memproduksi Pangan Yang Banyak Sehingga Muncul Lumpung Pangan Dan Bahkan Mungkin Bisa Export Pangan Ini Ditugaskan Pak Jokowi Kepada Pak Prabowo Dan Inilah Yang Akhirnya Dikritik Oleh Pak Fadrizon Karena Pak Prabowo Itu Kan Sebagai Menhan Menteri Pertahanan Yang Ngurusi Terkait Senjata Kemarin Pak Prabowo Beli Alutsista Tempur Senjata Dan Sebagainya Tetapi Pak Jokowi Ditugasi Untuk Mengurus Pangan Di Kalimantan Dengan Program Food Asset Itu Jadi Menteri Pertahanan Ditugasi Ngurus Pangan Ditugasi Untuk Menanam Makan Makanan Produktif Ini Yang Dikritik Oleh Pak Fadrizon Jadi Yang Menjadi Pertanyaan Publik Juga Begini Teman Tugas Pak Prabowo Itu Sebagai Menteri Pertahanan Atau Menteri Pangan Padahal Kalau Kita Bagi Job Description Sebenarnya Food Asset Lebih Dekat Dengan Menteri Pertanian Karena Mengurusi Pertanian Mengurusi Pangan Dan Ini Sebenarnya Tugas Dan Bewenang Dari Menteri Pertanian Tetapi Pak Prabowo Ditugasi Di Food Asset Untuk Mengurusi Pangan Jadi Kalau Pak Fadrizon Mengkritik Masalah Ini Mungkin Ya Ada Benar Tetapi Ini Mungkin Akan Merusak Hubungan Antara Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Subianto Nah Terkait Kritikan Pak Fadrizon Ini Mungkin Pihak Gerindra Memberikan Teguran Kepada Pak Fadrizon Karena Ada Tiga Hal Yang Menyolok Terkait Kritikan Itu Pertama Terkait Banjir Sintang Yang Mengkritik Pak Jokowi Kemudian Terkait Puan Maharani Yang Menanam Padi Di Tengah Hujan Kemudian Yang Ketiga Adalah Deforestasi Pak Prabowo Ditugasi Untuk Mengurus Tanam Makan Akhirnya Pihak Gerindra Memberikan Teguran Kepada Pak Fadrizon Dan Pak Fadrizon Menghilang Selama Dua Pekan Tidak Muncul Dan Kemarin Muncul Memposting Gambar Ketika Pertemuan Dengan Para Parlemen Dunia Juga Bersama Puan Maharani Tetapi Tidak Ada Ide Dan Gagasannya Inilah Yang Disindir Oleh Pak Mardhani Alisera Kasian Rakyat Kalau Pak Fadrizon Hanya Memposting Foto Tanpa Ada Argumentasi Tanpa Ide Tanpa Gagasan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh